Intro Bismillahirrahmanirrahim Setiap hari kucing setia ini temani majikannya yang telah meninggal selama 2 tahun di dekat kuburannya Kucing merupakan salah satu mamalia yang dikenal pemalu, lucu dan penyayang Tak heran jika hewan ini diminati oleh banyak orang sebagai hewan peliharaan di rumah Tingkah lakunya yang terkadang lucu, membuat siapa saja melihatnya dibuat gemes oleh hewan yang satu ini Tidak cuma itu, ternyata kucing juga memiliki ikatan batin tersendiri dengan pemiliknya Ikatan batin itu terjalin lantaran kucing tersebut merasa disayangi oleh sang majikannya Seperti yang terdapat pada sebuah kisah yang dibagikan di jejaring media sosial Facebook oleh akun Haslin Lozi Wanita yang merupakan warga Kalimantan itu menceritakan sikap kucing milik ayahnya yang dikenal sangat setia Dalam sejumlah foto yang diunggah olehnya, ia menulis chapter yang menjelaskan bahwa Dua tahun yang lalu, ayah Lozi telah dipanggil sang pencipta alias meninggal dunia Meski telah meninggal, hewan peliharaan kesayangan sang ayah Yaitu, seekor kucing yang diberi nama Nana tetap setia mendampingi ayahnya di samping kuburannya Bahkan kegiatan itu dilakukan oleh Nana setiap hari selama dua tahun Sekarang, selepas dua tahun Abah pergi tinggalkan dia Kucing itu masih tetap setia Tulisnya Lozi pun menjelaskan Makam ayahnya memang tidak jauh dari rumahnya Tepatnya di belakang sebuah masjid Setiap pagi, kucing kesayangan ayah Nozi pulang ke rumah untuk sekadar minta makan Tak jarang, Nozi melihat badan dan kaki kucing berjenis jantan tersebut basah Lantaran, rutinitasnya bermalam di dekat makam sang ayah Deoyen, jantan tapi namanya Nana Dua tahun lebih, pemergian arwah Abah masih setia Dari tanah kubur merah dan basah sehingga hari ini Al-Fatihah buat Abah Jelas Nozi Kubur ini di belakang masjid Dan masjid itu sebelah rumah kami Tiap pagi balik rumah untuk minta makan Kaki basah-basah kena embun Baru balik dari kubur Semoga terus menjadi pengajaran buat kita semua Berbuat baiklah walaupun pada seekor kucing Sambungnya Semasa hidupnya, sang ayah memang sangat dekat dengan kucing berusia enam tahun itu Sebut saja ketika melaksanakan ibadah sholat di masjid Nana dengan setia menunggu di luar hingga selesai Setelah itu, keduanya pun kembali berjalan bersama untuk pulang ke rumah Nana selalu mengikuti ayah ke masjid Dan menunggunya selesai sholat Setelah itu, dia akan berjalan bersama ayah pulang ke rumah Jelas Nozi Nozi pun mengenang awal kepergian sang ayah Saat itu, Nana kehilangan nafsu makan Bahkan tubuhnya semakin kurus Tak jarang ia memerogoki Nana ketika berkunjung ke makam sang ayah setiap pagi Ada pun rutinitas yang dilakukan Nana di makam hanya duduk dan tertidur seperti menjaga makam tersebut Nana yang berusia enam tahun memiliki ikatan spesial dengan ayahnya Dia sangat dekat dengan ayahku Nana mengunjungi makam ayah setiap pagi dan hanya duduk di sana Atau tertidur di dekat makam Imbuhnya Alhasil, unggahan itu membuat sejumlah warganet salut dan sedih Tak sedikit pula di antara mereka yang membagikan pengalamannya Terkait kisah setia seekor putih Terima kasih telah menonton!